Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-temanku di channel Erwin Mira kembali memberikan inspirasi untuk karya-karya yang terdownload secara unik di situs Microsoft yang mungkin bisa teman-teman menjadikan kecuan jika kekurangan ide dalam menyetok aset karya di situs Microsoft kesayangan teman-temannya dan tema yang akan kita akad kali ini adalah Futuristic picking Helmet dimana saya menggabungkan dua buah objek untuk membidik satu buah konsep nah hal seperti ini bisa teman-teman praktekannya kekurangan ide dalam membuat karya ya Oke ada pun disini saya memakai helm picking dan Google Glass yang saya kombinasikan untuk membidik produk atau layanan di bidang teknologi ya seperti software games toko games toko gadget dan sebagainya atau mungkin bisa dipakai untuk komunitas gaming seperti channel YouTube dan sebagainya ya yang ada hubungannya dengan komputer dan teknologi Oke langsung saja berikut teka ulang dan tutorialnya selamat menyaksikan Oke teman-teman disini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2019 untuk membuat objek faktornya langsung aja teman-teman yang memakai software ini juga langsung pilih create new dan untuk ini ini saya menggunakan ukuran 5000 pixel dikali 3000 pixel dengan orientasi horizontal ya teman-teman ukuran ini supaya bisa saya publish di Adobe Stock dan Microsoft agency lainnya karena ukuran yang paling besar ya yang memenuhi standar di situs Microsoft agency lainnya ya langsung saja pastikan advance optionnya diklik untuk mendapatkan warna RGB ya lalu create Oke untuk teman-teman yang mau latihan bareng pastikan tampilan di monitor kita sama ya teman-temannya untuk menyamakannya pastikan teman-teman masuk ke window lalu pilih workspace dan disini klik essential classic sehingga tampilan di monitor teman-teman dan di monitor saya sama tools tools seperti ini ya Nah untuk membuat outline lain dasarnya saya mengajak teman-teman menggunakan pen tools ya dengan struk sekitar 60 poin ya dan pastikan teman-teman di adjust lagi struknya agar ketumpulannya memiliki bentuk yang rondit yaitu rondit cap ya seperti ini ya Oke pastikan bagian filmnya dikosongkan dulu kita fokus bermain di struk seperti teman-teman ya Nah pen tool ini bisa kita pakai untuk membuat objek seperti tanduk dari helm picking yang kita buat yang akan kita jadikan sebuah objek pelatihan logo ya seperti ini teman-teman bisa ngatur lagi posisi kursornya dengan menekan tombol A atau direct selection tool sehingga dapat posisi bentuk yang lebih presisi sesuai dengan keinginan teman-teman ya seperti ini Oke dan untuk objek-objek objek yang harus presisi saya menggunakan setus disini saya menggunakan rectangle tools ya seperti ini atau juga ellipse tools yang bisa mendapatkan di sini ya ellipse tools Oke ya inilah ellipse tools ya nanti objek ini akan kita bentuk dan modifikasi menggunakan Pathfinder artinya misalkan teman-teman teman-teman ingin mengambil sebagian dari health ini teman-teman bisa potong dengan objek lain ya seperti ini ya lalu kita drag ya dan pilih Pathfinder window Pathfinder untuk mendelet bagian yang tidak perlu seperti ini nah seperti ini ya lalu bisa kita gabungkan dengan objek lain seperti tanduk yang kita buat tadi ya teman-teman ya seperti ini tentunya bentuk ini akan berbeda dengan yang saya buat ya karena kan yang kemarin sudah di-publish di situs microstock jadi yang ini kita buat agak berbeda tapi teman-teman bisa download file mentahnya di kolom deskripsi ya teman-teman ya Oke bagian ini kita bisa copy ya dengan cara klik tekan ALT sambil menggeser jangan lupa tekan shift juga agar pergeserannya presisi lalu kita ubah nah reflect toolsnya sehingga bentuknya berhadapan seperti ini kita dekatkan oke bagian selanjutnya kita memodifikasi rectangle tools ini ya supaya sebutnya agak sedikit dikondit menyerupai Google Glass ya teman-teman bisa pakai bisa pakai shortcut tombol A atau direct selection tools sehingga di bagian objek ini muncul titik-titik seperti ini yang bisa kita atur ketumpulannya seperti ini ya Oke selain bisa mengatur ketumpulan direct selection tools juga bisa membuat membuat kita mengatur sudut-sudut tertentu dengan cara mendrag seperti ini lalu digeser seperti ini oke atur lagi jika ketumpulan sudutnya terlalu berlebihan seperti ini oke kita bisa copy klik sambil tekan ALT dan geser sehingga menyerupai bentuk Google Glass ya kita tambahkan objek rectangle terus lagi untuk menyambung keduanya seperti ini jangan lupa di line supaya posisinya rata window line line lalu rata atas seperti ini sorry kita lepas dulu artbot lain-to-artbotnya kita ganti line-to-section atau lain-to-object kita pilih line-to-section aja ya sehingga menjajarkan di bagian objeknya oke kita kombinasikan menggunakan Pathfinder window Pathfinder lalu klik yang unite maka objek akan tergabung seperti ini tinggal kita susun saja ke dalam helm pilihnya kayak tajas seperti ini ya oke bentuk dasarnya sudah kelihatan ya teman-temannya sekarang kita coba untuk membuat detilnya ya mungkin di bagian tengahnya saya akan tambahkan sedikit aksen seperti ini oke nah ada detil-detil kecil yang membuat objek yang simpel ini menjadi lebih hidup ya kita pakai struk dengan ketebalan yang berbeda misalkan ini ada 60 kita coba struknya kita buat jadi misalkan 20 ya untuk membuat aksen aksen tertentu seperti misalkan tekstur besinya seperti ini oke akan seperti ini sesuai kreasi teman-temannya yang mau mencoba ya oke supaya nggak kerja dua kali teman-teman sepopi drag dengan cara menerah lalu geser sendokkan out lalu refleksusnya kita buat berhadapan seperti ini oke teman-teman bisa tambahkan sesuatu di sini mungkin seperti baut ya lingkaran kita buat tiga kali sorry kita buat garis dulu tengahnya seperti ini mungkin lebih kecil ya yang bagian dalamnya struknya kita kecilkan atau kita besarkan agar struknya menjadi kecil nah seperti ini ya kita copy dua atau tiga bagi tiga objek ya dan kita sesuaikan oke nah di bagian glasses nya Google Glass nya bisa kita tambahkan sedikit aksen seolah-olah objeknya mengkilau ya seperti ini ya oke supaya nggak kerja dua kali kita copy saja seperti ini oke selanjutnya kita tinggal mengisi dengan warna ya ngomong sebelum itu saya mau menyesuaikan dulu nih struknya sepertinya terlalu tebal ya teman-temannya teman-temannya bisa pilih struk yang sama untuk menyesuaikan dengan cara selek sem struknya kita kecilkan bareng-bareng mungkin jadi sekitar 10 coba atau 15-14 dia bagian ininya juga kita samakan aja dengan cara menggunakan hidropus ya supaya sama Oke seperti ini Oke untuk mengisi warna secara cepat ya saya biasanya mengerak dulu semua objek ini gimana teman-teman bisa lihat ini masih struk semua ya cara ngerti gimana kalau ini masih struk untuk bisa pakai kontrol Y nah kalau garisnya tipis seperti ini berarti dia misi struk teman-teman ya supaya menjadi objek kita kontrol ya supaya menjadi objek kita buat dengan objek lalu pilih expand nah disini expand film struk menjadi objek kan oke nah maka dia akan menjadi objek objek yang tadinya adalah struk ya sekarang ketika dikontrol Y ia akan berubah seperti ini bentuknya ya kita kontrol lagi nah ini teman-teman ini masih objek yang terpisah untuk memudahkan kewarnaan ya teman-teman bisa menggunakan petfender yang unit seperti ini maka semuanya akan tergabung ya nah misi warnanya gimana pilih aja objek di belakangnya kita buat mungkin dengan rectangle tools ya terbuat misalkan warnanya khas Viking itu coklat ya kayu ya Nah seperti ini misalkan kita taruh ke belakang ya kontrol shift buka kurung nah maka dia akan ke belakang ya itu shortcutnya nah isi warnanya gimana langsung di drag semua dan pilih petfender yang ini yang divide ya yang opsi divide sehingga semua ini menjadi objek-objek lepasan dengan cara menganggur mereka ya kontrol shift G nah maka mereka akan terang grup sehingga bisa dipilih perbagian yang tidak perlu bisa dihapus seperti ini dan yang kita perlukan tinggal isi warna aja teman-temannya misalkan di bagian sini kita isi warna dengan hitam nah di bagian glowingnya kita isi dengan warna yang terang mungkin putih seperti ini Oke bagian helm besinya kita bisa isi dengan warna abu-abu ya Hai atau silver Oke seperti ini dan ini mungkin lebih nah tua ya ya abu-abunya seperti ini Oke begitu juga dengan tanduknya kita isi dengan abu-abu lebih mudah seperti ini misalkan lalu ada aksennya yang mengesankan shading kita buat dengan pen tools ya di sini kita isi dengan warna yang agak gelap ini ya kita kontrol X lalu paste di belakangnya warna hitam dengan cara menekan kontrol B Oke kita copy aja dengan direct selection tools ya tanda-panda warna putih lalu kita seret sambil menekan alt orientasi kita ganti reflectus menjadi berhadapan lalu kita masukkan lagi ke posisi yang sama Oke kira-kira seperti ini teman-teman ya ini adalah proses reka ulangnya teman-teman tinggal mengaplikasikan nya ke berbagai jenis warna nanti mungkin ada yang hitam putih atau ada yang hitam full ya dan sebagainya sehingga nanti orang yang mendownload akan lebih mudah menggunakannya untuk menempatkannya di berbagai macam media Oke tinggal di upload aja ke berbagai macam agensi jika teman-teman tidak memilih eksklusif member ya di di situs Microsoft tutorialnya sudah sangat lengkap di channel ini bisa cek kolom deskripsi jika teman-teman membutuhkannya ya semoga reka ulang ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang kehabisan ide dalam menjual karya disitu-situ Microsoft ya semoga bermanfaat sampai berjumpa di tutorial selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati